Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Youtube channel aku Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakal nge-review produk terbaru dari Azarin yang punya sunscreen viral Dan kebetulan aku juga baru mau nyoba sunscreen viralnya, sekalian aku beli sama produk terbarunya Nah, produk terbarunya tuh adalah toner yang disebut dengan toner sejuta umat Jadi dia tuh ngeluarin 4 toner untuk masalah kulit yang berbeda-beda Ada untuk yang daily exfoliate, terus ada yang untuk kulit berjerawat, night horrifying Terus ada yang hydrating toner untuk kulit kering, sama ada untuk yang kulit pusam Nah, disini aku bakal review yang hydrating tonernya Kalau kalian pengen tau reviewnya gimana, just keep on watching Ini dia tampilan packaging dari Mosturized Rich Hydrating Toner Jadi itu dari plastik, tapi bagus sih, dia simple packagingnya Ini bagian belakangnya Tuh, terus gitu isinya ada 90ml Nah, ini bagian tutupnya kayak gini Terus untuk ngeluarin produknya tuh dia kayak dipam gitu Lanjut ke kandungan dan manfaat dari hydrating toner Azarin ini Jadi kandungan yang ada dalam toner ini tuh ada aqua seal, multiple size sealonic acid, dan panthenol Yang warnanya ketiga kandungan ini tuh bagus untuk melembabkan dan menjaga hidrasi kulit Selain itu juga ada kandungan synchron life yang dapat membuat gue tuh terasa lebih segar, tidak kusam, dan tidak lelah akibat blue light Nah, ini tuh berguna banget buat muka kita yang sering kita paparan sinar HP ataupun laptop Yang bikin muka kita itu lelah dan terlihat tidak segar gitu Selain itu, toner ini tuh 0% alkohol, fragrance, dan oil, dan juga udah dermatologi stage dan non comedogenic Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat Manfaat apa sih yang bakal kita dapetin dari hydrating toner ini? Nah, manfaat yang bakal kita dapetin pertama yang pasti membekan kulit di berbagai lapisan kulit Terus yang kedua, dia dapet meredakan iritasi dan kemerahan Yang ini berguna banget nih buat muka gue yang lumayan sering jerawatan Mungkin dia tuh bisa ya nantinya meredakan kemerahan dari jerawat gitu ya Terus yang ketiga, dia dapet mengingungi kulit dari paparan blue light Karena si kandungan synchron life tadi Sampai yang terakhir, dia dapet dijadikan sebagai make up prep Yang dapet membuat make up tuh tahan lama Nah, mungkin karena hydrasi dari toner ini yang tinggi Yang buat si make up itu lebih nempel gitu guys Itu dia manfaat yang bisa kita dapetin dari hydrating tonernya Azarin ini Dan, 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 dan Toner ini itu bisa atau cocok dipakai di berbagai macam jenis kulit Bisa cocok untuk kulit normal, kulit kering, kulit sensitif, kulit berminyak, kulit kombinasi Jadi, ini tuh bisa dipakai di berbagai macam kondisi kulit aku Yang mana aku tuh normal kombinasi yang sometimes tuh kondisi mukanya berubah-berubah gitu guys Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian pemakaian toner ini di wajah aku ya guys Sebelumnya aku pengen kasih liat kalian, apa namanya, tekstur dari toner ini Nih, aku pencet dulu ya, pelan-pelan aja Lihatnya, tuh, keluar Aku taruh di tangan Oh, oh Dia tuh cair guys Teksturnya cair, tapi masih ada kayak Gimana, cair tapi gak yang terlalu air banget Gitu ya, di marketingnya kayak gitu Tapi gak kayak essence juga gitu Karena aku pengen pakenya di wajah aku Aku kan, cara pakenya tau itu ada dua ya Di tap-tap di wajah Ah, kalau gak dipakein kapas Sekarang aku pengen pakein kapas aja deh Kapas khusus skincare Gak papam sih guys Aku udah gak tau Oke Oke, jadi ini dia Udah aku pake tonernya di wajahku Sebelumnya aku pengen ngomong dulu ke kalian ya Toner udah aku bilang bagus Kalau toner itu, sebenernya gak perlu banyak-banyak Yang penting toner itu tuh kayak Cukup melembabkan wajah aku Setelah aku dicimuka Kayak mengembalikan pH kulit Kan biasanya kalau dicimuka tuh muka kering Terus bisa menenangkan wajah aku Dan bikin muka aku kayak fresh Sama mengangkat sisa kotoran Selainnya ya, paling kayak Menghasilkan pori-pori gitu Kayak bikin pori-pori kelihatan rapet Itu yang menurut aku toner ya Yang udah menurut aku udah bagus banget gitu Nah dari yang aku rasain Dari toner ini Kalian bisa liat sendiri Menurut aku dia Hydrasinya cukup baik ya Kalian bisa liat sendiri ya Tuh Hydrasinya cukup baik Terus pas dipake Toner ini tuh Ngasih efek seger Bukan tipikal cooling yang mint ya Tapi seger gitu Segernya gue rasa Kayak bikin muka tuh Lebih fresh Gitu Nih Oke Itu dia review Dan first impression Saat toner dipake di wajah aku Jadi dia itu Cukup menghydrasi wajah aku Terus Apa namanya Pas dipake Toner tuh kayak Ngasih efek seger gitu Di wajah Dan Setelah aku liat Juga pori-pori itu Setelah dipakein toner Jadi kelihatan lebih merapat Gitu Nah Harga untuk hydrating toner ini tuh Atau toner azarine Semuanya tuh harganya Rp69.000 Nanti aku tuh bakal taro Linknya di description box Jadi mungkin cukup sekian Video aku kali ini Kalo kalian suka Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Sampai ketemu di video aku berikutnya Bye